selamat menikmati yang menegakkan Quran dan Sunnah semua juga dibilang Wahabi saya yakin orang yang mengatakan ini tidak pernah membaca sejarah yang valid taklid buta ikut-ikutan saja kepada ulama yang dianggapnya paling benar baiklah para penelitian sekedar untuk diketahui saya akan ceritakan siapa itu Wahabi beliau ini adalah ulama besar bernama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yang membentuk cikar bakal kerajaan Saudi Arabia bersama Muhammad bin Saud hidup pada tahun 1115 Hijriah sampai dengan 1206 Hijriah atau sekitar tahun 1703 Masehi sampai dengan 1792 Masehi kalau di tempat kita di negeri Nusantara ini pada masa runtuhnya kerajaan Majapahit dan terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam atau masa kesultanan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ini berasal dari Uyainah, wilayah Najed yang lahir dari keluarga yang agamis ahli fikih Masjab Hambali beliau Hafiz Quran sebelum balik yaitu sekitar usia 10 tahun pada saat ibadah haji yang kedua beliau tidak pulang tapi ingin memperdalam ilmu agama di Mekah, Madinah, dan Basroh beliau ini termasuk ulama sunni dan bermasjab imam Hambali yang memang digunakan oleh mayoritas umat muslim di Saudi Arabia ketika beliau menginjak usia dewasa dan memiliki ilmu yang cukup lalu berda'wah fokus pada akidah mentauhidkan Allah kembali pada kemurnian Al-Quran dan Sunnah karena pada masa itu umat muslim ibadahnya sangat erat dengan hurufat tahayyul bid'ah dan kesyirikan karena terpengaruh oleh paham sufisme mistik da'wah beliau didukung oleh Amir Di Uyainah atau pemimpin negara wilayah Najed bernama Usman bin Mu'amar tempat beliau dilahirkan untuk memberantas kesyirikan pertama beliau meruntuhkan kubah makam Zaid bin Khotob saudara Umar bin Khotob yang syahid ketika memerangi Nabi Palsu Musailamah Al-Qadab karena kuburannya jadi tempat pemujaan ramai dikunjungi peziarah untuk ngalap berkah beribadah di atas kuburan Zaid bin Khotob ini dan berlanjut meruntuhkan kuburan-kuburan orang soleh lain di negerinya sebenarnya saat itu banyak ulama tetapi tidak ada yang berani memberantas kesyirikan karena pelaku Khotobat ini cenderung kasar berani melawan bahkan sampai terjadi pertumpahan darah makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bekerjasama dengan Amir di Uyainah sehingga dakwahnya berhasil lalu berita ini terkenal dan tersebar di negeri lainnya termasuk negeri tetangga Amir Al-Ahsa yang menentang dakwah beliau kemudian meminta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar diserahkan ke pihak pemerintahan Amir Al-Ahsa dan mengancam intervensi negeri Uyainah di tengah ancaman ini beliau memutuskan untuk menghindari pertumpahan darah lalu pergi berjalan sendirian saat dini hari menuju wilayah Diraiyah sampai di sana malam hari lalu bermalam di rumah Muhammad bin Suwailim yang dikenal tetangga sekitarnya sebagai orang soleh pada awalnya Muhammad bin Suwailim ini ragu untuk menerima tetapi setelah Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan maksud dan tujuannya ingin berdakwah maka diterimalah sebagai tamu lalu tinggallah sementara di situ peraturan di negeri Diraiyah ketika itu mengharuskan setiap pendatang melaporkan diri kepada penguasa setempat maka pergilah Muhammad bin Suwailim ke Amir Muhammad Ibn Saud berhubung Amir Muhammad Ibn Saud tidak ada di tempat maka disampaikan ke istri sang Amir yang terkenal sebagai wanita solehah nah ketika Amir Ibn Saud mendapat giliran ke rumah istrinya ini sang istri lalu menyampaikan semua pesan-pesan itu kepada suaminya kalau dalam bahasa Indonesia begini bergembiralah kakandat dengan keuntungan besar ini keuntungan dimana Allah telah mengirimkan ke negeri kita seorang ulama juru dakwah yang mengajak masyarakat kita kepada agama Allah berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah rasulnya salallahu alaihi wassalam inilah suatu keuntungan yang sangat besar janganlah ragu-ragu untuk menerima dan membantu perjuangan ulama ini mari sekarang juga kakanda menjemputnya kemari lalu Amir Muhammad Ibn Saud pun setuju dan datang ke rumah Muhammad bin Suwailim Amir Ibn Saud berkata wahai syekh bergembiralah anda di negeri kami kami menerima dan menyambut kedatangan anda di negeri ini dengan penuh gembira dan kami berjanji untuk menjamin keselamatan dan keamanan anda di negeri ini dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat dirainya demi kejayaan dakwah islamiah yang anda rencanakan kami dan seluruh keluarga besar Ibn Saud akan mempertaruhkan nyawa dan harta untuk berjuang bersama-sama anda demi kejayaan dakwah islamiah yang anda rencanakan kami dan seluruh keluarga besar Ibn Saud akan mempertaruhkan nyawa dan harta untuk perjuangan bersama-sama anda Demi meninggikan agama Allah dan menghidupkan sunnah rasulnya Hingga Allah memenangkan perjuangan ini Insya Allah Nah mulai dari sinilah dakwah beliau mulai terlihat kejayaannya Orang-orang tua muda dari pelosok diriah maupun di negeri-negeri tetangganya Berduyun-duyun datang ke diriah untuk menetap dan tinggal di negeri ini Sehingga diriah penuh sesak dengan kaum muhajirin dari seluruh pelosok tanah Arab Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai menegakkan jihad Dan menulis surat-surat dakwahnya kepada tokoh-tokoh tertentu Untuk bergabung dengan barisan muhajidin yang dipimpin oleh beliau sendiri Hal ini dalam rangka menggerakkan pembaharuan tawhid Demi membasmi syirik bin Ah Kurofat di negeri mereka masing-masing Dari sinilah cikal bakal berdirinya kerajaan Arab Saudi Dengan menikahkan Abdul Aziz bin Muhammad Al Saud Dengan anak dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Nah itulah para permisa orang yang kalian anggap sebagai wahabi Jadi jika anda kebetulan pergi ibadah haji Atau umroh lalu sholat di masjidil haram Atau masjid nabawi Maka anda bermakmum dengan wahabi Percayalah saudaraku Apa yang kalian dengar tentang wahabi Itu melarang solawat, ziarah kubur Tidak mencintai para awliya Orang-orang soleh Dan keluarga nabi atau ahlul ba'id Kemudian mengkafirkan di luar golongannya Itu adalah fitnah Karena gerakan yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini Banyak mendapatkan pertentangan dari kaum siah Dan muslim sufi Sebab dianggap menghancurkan situs bersejarah islam Antara lain Menghancurkan makam putri Rasulullah S.A.W. yaitu Fatimah Hussein bin Ali Tutu Rasulullah Dan kolifah Ali bin Abi Talib Serta ahlul ba'id lainnya Selain itu, makam para sohabat Serta monumen islam kuno Nah, seperti komplek makam al-baki Rata dengan tanah itu Tujuannya tak lain untuk Menghapus kesirikan Nah, dari situ Kaum sufi ini meradang Dan mulailah menyebarkan isu terbalik Aslinya salapi Dikatakan wahabi Terutama kaum siah Padahal istilah wahabi itu sendiri Dibawa oleh seorang tokoh kawarit Dari Maroko Atau Maghribi Ia bernama Abdul Wahab bin Rustum Atau Rustam Seorang tokoh kawarit Yang lahir jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir Abdul Wahab bin Rustum Berkuasa pada tahun 788 Masehi Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Baru lahir tahun 1703 Masehi Abdul Wahab bin Rustum Berakidah aliran kawarit takfiri Yang padahal pada hakikatnya Akidah Usludin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Sangat menentang ajaran Akidah kawarit takfiri ini Nah di MTA ini Mentauhidkan Allah Mengajarkan kemurnian Quran dan Sunnah Silahkan nilai sendiri Bukan wahabiyah yang dikaitkan dengan kaum kawarit Yang mengkafirkan di luar golongannya itu Para pemisah Nah seperti biasa Untuk melengkapi pembahasan ini Mari kita dengarkan bersama-sama Pendapat dari Ustadz Dokter Andes Ahmad Sukino Ketika MTA dikatakan wahabi Nanti coba bapak tanya Sengandake wahabi Sumpah suruh nerangkan Wahabi itu jani apa Tidak ngerti Yang mengkurnu-kurnu Yang mengkurnu itu Nggak tahu wahabi itu apa Nggak tahu MTN ini juga dituduh wahabi Padahal MTN menuruti Quran dan Sunnah Kalau ini dikatakan temui wahabi Oh berarti wahabi ini yang mengikuti Quran Sunnah Itu kan Kalau Quran Sunnah itu diikuti Dianggap wahabi Ya wisben Wahabi lah apa-apa Memang Mungkin dia enggak tahu Enggak pernah mempelajari wahabi itu apa Nah orang aja yang menuduh MTN itu wahabi itu Tak pikir Loh MTN yang dikaji Yang diampakan Quran dan Sunnah Lah kok dikatakan wahabi Oh berarti wahabi itu yang ikuti Quran Sunnah Ya podor Kalau betul begitu Tapi wahabi itu seperti apa Kayaknya enggak tahu Dan saya yakin orang yang mengatakan Wahabi atau orang Arab umumnya wahabi Tapi itu kamu tanya ya enggak tahu Apunnya yang ngomong wahabi itu ya orang tahu Yang Arab malah Kanda-kanda ini wahabi itu ragulem tahlilan Ke uang mati Wahabi itu ragulem Bayi lahir Padahal ini ngonotenan Ya bener loh berarti Ya kan bener berarti Jadi jangan kita Apa itu Karena nama sudah benci dulu Nah kebenarannya tidak diterima Kita berlaku adil Katakan suatu kebenaran Kalau memang itu benar Sekalipun dari lawan Katakan itu salah Kalau memang itu salah Walaupun itu kawan Harusnya gitu orang yang adil itu Maksudnya kok nyalah ke kawanmu Orang nyalah ke kawanmu Nyatanya yang salah Kamu harus ngakoni salah Yang bener dia Wahabi Yang panjang wahabi bener Pakai aja Wahabi Padahal yang mengatakan Wahabi ini salah Ya orang ngerti Seperti sekarang lah kita Yang kena tuduhan wahabi itu Padahal yang kita lakukan Seperti ini Yang kita kaji ini Kok dikatakan wahabi Terus jadi berpikir Wahabi ya seperti kita ya Itu itu Quran sunnah itu Seperti kita Oh berarti wahabi itu bener Kan gitu Tapi kita tidak membenarkan wahabi Wahabi tau aja tidak Bagaimana menyalahkan Bagaimana mengatakan Benar Wahabi tau aja tidak Ada seorang ustad Mungkin ini yang rupakan MTA ini dituduh Aliran wahabi Saya yakin dia wahabi itu apa Ya orang ngerti Pokoknya ngeri Yang beda kalau dia Dianggap wahabi Wahabi ya itu Wahabi ya MTA ini Dia menuduh Itu kan fitnah kan Menuduh Jadi dia mengatakan Ungam beritahu orang yang Mendengarkan itu Jadi orang-orang yang Baru kita itu Dianggap orang-orang baru Nanti kita mengatakan Ya bahwa apa itu Ya bahwa apa itu Tentang fitnah itu loh Dia mengatakan Yang dikatakan Yang dikatakan Habisnya ya itu Sama Setiap yang baru Itu Beda Beda Terbandingannya Coba lama mana Dengan kita Dengan leluar kita Dengan anak-anak yang Orang-orang yang baru muncul Wahabi sekarang ini Lama mana Sejak para wali itu sudah Kita Mbak-mbak kita Leluar kita Sudah begitu Itu yang baru Justru Yang beda itu mereka yang baru-baru Kita sudah sejak zaman wali Lali Songo Katanya sudah Sejak zaman wali Songo Seperti ini Amalannya Selamatan Akan bikin rumah Selamatan Selamatan Sudah sejak zaman wali Kata Udah ukuran Baru kok Sampai wali Padahal yang dimaksud Baru itu Kalau hadis itu Yang dimaksud Bukan dari wali Nabi tidak mengenal Wali Songo itu Nabi gak kenal Padahal yang Mengatakan itu Nabi Ya Inna Ahdaftal hadisi Kitabullah Wa khairul hadji Hadyu muhammanin Wasyarul umur Muhdata Tuhan Sebaik-baik ucapan itu Allah Sebaik ucapan itu Maksudnya Quran Baik bertunjuk adalah Bertunjuk Rasulullah Ya Nah setiap yang baru Sejelek-jelek Ibadah itu Yang baru Maksudnya baru Itu diukur Sejak zaman Nabi Bukan zaman wali Kalau zaman nabi Tidak ada Zaman sahabat Tidak ada Sekarang muncul Ibadah yang zaman nabi Tidak ada Itu yang bid'ah Bukan zaman wali Wali Malah sekarang Sekarang katanya Ada wali Sepuluh Karena begitu Jadi Ini yang luruskan Kalau orang itu Jadi yang dimaksud Kullu muhtasatin Bit'atin Bit'atun Itu Yang baru itu Maksudnya Ibadah Yang zaman Rasulullah Tidak ada Sekarang ada Itu yang baru Kalau Baru zaman wali Ada Wali itu termasuk Orang baru Bukan zaman Rasulullah Walau sama misalnya Sunan Ampel Sunan Bunang Sunan Gunung Jati Itu baru Jauh setelah Masa Rasulullah itu Kalau pada zaman Rasulullah itu Tidak ada Sekarang ada Nah Terus yang dimunculkan Yang dituduh Oleh Wahabi MTA ini Ini kan Zaman wali Tidak ada Bukannya Tidak ada Sebetulnya Sudah ada Tapi ter Terpendam Tidak pernah Dimunculkan Tidak Maka Nabi mengatakan Bada'al Islamu Ghoriban Wasaya'udu Ghoriban Kama Bada'a Batu Balil Hurubah Islam ketika Baru datang Itu asing Ngeleneh Di tengah Masyarakat Jahiliya Kok datang Islam Yang serba Berbeda Dengan zaman Jahiliya Akidahnya Berbeda Mereka Menyembah patung Menyembah tempat-tempat Keramat Menyembah Yang ini Ya Bersihkan itu semua Campur Syirik Tidak boleh Ibadahnya Membuat-buat Sendiri Ya Kita lurus Ibadahnya Bersih dari Bita Nah Itulah Nanti Akan datang Zaman Orang mengamalkan Islam lagi Itu Tampak asing lagi Ya Maka Zabat bertanya Ya Rasulullah Siapa yang Termasuk asing Nanti Kalau zaman Jahiliya Datang Agama Islam Nabi Asing Nanti Kok akan Datang lagi Siapa yang Asing Nanti Rasulullah Nabi Mengatakan Itu orang Yang menghidup-hidupkan Sunnahku Ketika Sunnahku Sudah dimatikan Orang Sunnah Nabi Sudah dipadamkan Dan Tidak ada Yang mengamalkan Sunnah lagi Isinya Bita-bita Semua Kalau Sudah Masanya Masa Bita Sunnah Dimunculkan Tampak asing Lagi Tampak asing Mereka Siaranya Agama Baru Nah Dianggap Kita Baru-baru Sudah lama Terpendam Munculkan Lagi Dianggap Kita Baru Ukuran Lama Itu Para Wali Dihitung Pada Zaman Wali Liru Kalau Dihitung Zaman Wali Zaman Nabi Kalau Kita Dengarkan Pedatonya Seorang Ustaz Tadi Memang Gelir Bosa Ngawur Ngawur Itu Tetek Tetek Itu tadi Betah Zaman Wali Terusan Datang Bayari 300 ribu Kan Ngawur Ngawur Semua Terus MTA Dianggap Wahabi Adalah Kita Kenal Wahabi Pun Tidak Jadi Kembali Kepada Al-Quran Sunnah Dianggap Wahabi Terus Biaya Dananya Dari Saudi Eh Kita Nggak Gidung Nih 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 Baik 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Para Pembahasan Kita Untuk Pertemuan Kali Ini Yaitu Meluruskan Tuduhan MTA Dikatakan Wahabi Semoga Menambah Hasanah Ilmu Yang Kita Miliki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh